Selamat pagi kepada siswa-siswi SMA Tarsis Firita. Pada pagi hari ini kita akan belajar renang gaya kupu-kupu, di mana renang gaya kupu-kupu adalah tangan, itu hampir sama dengan gaya dada. Sekarang kita akan melakukan pemanasan dulu. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Sekarang kita akan belajar kaki gaya kupu. Perhatikan kaki gaya kupu. Nah, kedua kaki lulus rapat, kemudian dihentakan atau dipukulkan di permukaan air, kemudian tangan lulus rapat, saat kaki dipukul di permukaan air, tangan kita diarahkan ke bawah. Kemudian kita akan belajar yaitu tentang gerakan tangan gaya kupu-kupu. Tangan gaya kupu-kupu itu hampir sama dengan tangan gaya dada. Kalau gaya dada, ditarik ke belakang, lalu diputer di depan dada, kemudian dorong ke depan. Kalau gaya kupu-kupu, setelah ditarik ke belakang, lalu diputer ke atas, di dorong ke depan. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh nafas, pengambilan nafas gaya kupu-kupu. Saat tangan ditarik ke bawah, angkat kepala, buka mulut, ambil nafas. Kemudian saat kepala masuk, tiup nafas di dalam air. Baik, kita sudah belajar gaya kupu-kupu pada hari ini. Ingat gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, gerakan keempat, dan gerakan kelima. Tolong dipelajari, diingat-ingat kembali. Selamat pagi, salam sehat, sukses selalu.